Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel oderian9 pada kesempatan kali ini saya akan mereview saklar kiri fiction PNP Yamaha n-mac new atau Yamaha n-mac 2020 ya ke disini disebelah di belakang dari saklar kiri fiction sendiri ini adalah saklar kiri Yamaha n-mac 2020 original Oke jadi standarnya seperti ini ini hanya untuk menghubungkan dari soket ya soket yang 3 pin sama 6 pin saja tapi disini tidak bisa untuk on off lampu senja lampu utama ataupun lampu jauh tapi disini sudah saya ubah untuk bagian saklar kiri fiction dan bantukan seperti ini ini adalah soket 3 pin dan soket 6 pin ini sama persis seperti saklar kiri Yamaha n-mac new 2020 disini juga terdapat 3 pin dan 6 pin juga untuk pemasangan sama persis ya jadi tidak ada perubahan sama sekali tinggal digantikan saja untuk bagian soketnya dan disini yang berbeda adalah pertama disini modul modul ini fungsi untuk mengaktifkan bagian sini ya jadi disini fungsinya adalah memutus lampu utama lampu dan juga lampu senja dan jika sudah memakai saklar kiri fiction yang pnpn-mac new ini jika teman-teman memasang devil ice maka siang hari bisa mematikan lampu utama tetapi bisa jika teman-teman memasang devil ice tidak menggunakan on off seperti ini ya kalau ini kan contohnya sudah saya buatkan pnp di Yamaha n-mac 2020 jadi tidak ada ruban sama sekali tinggal untuk dalam pemasangan saja jika pemasangan devil ice atau alis ya alis lazy ya biasanya kan kalau untuk n-mac new 2020 menggunakan alis lazy dari situ tinggal sambungan saja di jalur ya di jalur headlamp senja min dan senja plus maka bisa pas lampu utama mohon maaf bisa pas siang hari bisa dimatikan untuk lampu utamanya jadi pas belakang sini kan off semua disini senja disini lampu utama nah disini di bagian menu disini kan ada menu ya ini menu di saklar kiri yama n-mac new 2020 disini adalah bukan pas bim yaitu menu tapi disini saya buatkan simple disaat pas mesin off atau engine off ini berfungsi sebagai menu ya sama halnya seperti ini ini juga sama ini sebagai menu juga tetapi jika mesin sudah menyala ini adalah fungsinya adalah pas bim atau disini high beam nih pas bim tapi seperti biasa disaat pas menggunakan high beam maka diwajibkan lampu utama menyala dulu seperti ini baru terpakai high beam tetapi untuk bagian pas bim jika mesin menyala khususnya kita langsung menyalakan pas bim ini maka otomatis lampu low beam dan high beam menyala berbarengan dan disini tidak hanya buat lampu standar teman-teman bisa merequest untuk lampu proji atau lampu upgrade atau lampu yang lainnya jika nanti dalam pemesanan request khusus untuk menggunakan apa bertujuan untuk pemasang diaplikasikan ke lampu proji ataupun lampu upgrade ataupun lampu tembak yang lainnya oke cukup sekian untuk reviewnya oke oh ya disini di bagian soket ini ini adalah soket original yang ada di headlamp maka ini yang dipasangkan itu ke soket yang ada di kabel bodi motor tersebut dan bagian ininya ini bagian depan ini ini tinggal di sambungkan ke soket headlamp yang udah seperti itu saja nggak 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 ribet lah untuk pemasangan mak karena saya sudah buatkan PNP tidak ada potong kabel sama sekali ya bentuknya seperti ini bentuk soketnya ini soket original ya bukan soket yang kabel atau sakit soket yang biasa Oke untuk pemasanan bisa langsung di kolom deskripsi bisa ada link untuk pembeliannya dan untuk pemasangan bisa langsung kotak di WhatsApp WhatsApp yang ada di kolom deskripsi saya juga khususnya untuk keluar kota jika ada request khusus yang seperti tadi saya bilang bisa langsung WhatsApp ke kontak saya apakah itu untuk lampu proji lampu standar ataupun lampu upgrade khususnya untuk pemasangan devil-ice diharuskan menggunakan on-off entah itu on-off biasa atau entah itu saklar kirifixen kalau menurut saya pribadi lebih simpel memakai saklar kirifixen yang sudah PNP di enaknya 2020 Oke cukup sekian review kali ini jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial pemasangan review dan yang lain sebagainya kurang lebih memenuhinya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh